Tetapi, Pendeta Prince, jika saya tidak mematuhi hukum Taurat, apakah yang akan mengatur perilaku saya dan menjamin bahwa perilaku saya diterima Tuhan? Anda tidak usah khawatir tentang bagaimana perilaku Anda akan diatur tanpa kesadaran akan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kasih Karunia akan mengajar Anda. Kasih Karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih Karunia adalah guru, dan guru itu mengajar Sakyus. Apakah Anda ingat tanggapannya? Setelah ia mengalami Kasih Karunia yang berkelimpahan, ia berkata, Tuhan, setengah dari miliku, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukumbalikan empat kali lipat. Kasih Karunia Allah yang menuntun orang kepada pertobatan yang sejati. Kasih Karunia tidak menghasilkan perubahan perilaku luar, tetapi perubahan jauh di dalam hati. Bukan kotba berapi-api tentang menghukuman Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan. Kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Dengarkanlah pengajaran-pengajaran yang diurapi, dan dengarkanlah lebih dan lebih banyak lagi tentang Kasih Karunia Tuhan. Karyanya yang sempurna dan kebaikannya, mulailah mengubah pikiran Anda dari menaruh diri Anda sendiri di bawah perjanjian lama hukum Taurat, dan melihat diri Anda sendiri menikmati kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima di bawah perjanjian baru Kasih Karunia.